Intro Orang lahir pada tanggal 0107 dan tidak punya kata Jelas ini KPU tidak melakukan coklit Karena tugas coklit itu dilakukan oleh Pantarleh Pantarleh mendatangi pemilih untuk mendapatkan pemutakhiran data Berarti dia tidak ketemu makanya tidak ada kakaknya Sehingga orang ini kita anggap tidak valid Dia tidak pernah ketemu dengan orang ini Lanjut Begitu juga dengan ini Orang-orang berKTP palsu banyak sekali dan tidak dihapus Yaitu apa? BerKTP kode 010203070 Semuanya adalah kode KTP palsu Sudah kita cek ke Dukcapil Tapi tidak dihapus Lanjut Ya Tidak perlu analisa sebenarnya Cukup menampilkan saja Sudah jelas dia invalid Tapi persoalannya KPU tidak pernah menghapus KPU mengatakan bahwa itu bukan data invalid Masih data wajar Lanjut Kemudian kita tanggal 11 Maret Setelah 11 hari kita sampaikan tidak ada proses Maka saya bersama Pak Asyem, bersama Pak Imam Sepad, Pak Yunus Yusfiah, Sekjen Partai Menanyakan bagaimana kelanjutannya Maka barulah kemudian KPU bergerak melakukan apa yang disebut sampling Lanjut Sampling menemukan orang bertanggal lahir 1 Tanggal 1 Januari dipoto, ditunjukkan Lanjut Sampling menemukan orang tanggal 1 Juli 1 dipoto Begitu juga dengan tanggal 31 Desember Lanjut Lanjut Nah Itu kita kemudian pada waktu itu kita tanya Pak KPU Anda ini sebenarnya menunjukkan apa? Orang yang lahir pada tanggal 1 Januari bukan cuma 1, 2, 3, atau 10 Ada 520 ribu Tanggal 31 juga ada 520 ribu Tanggal 1 Januari ada 520 ribu Untuk apa Anda menunjukkan hanya 3, 4, 5 Ini kan jawaban konyol Yang kita tanya kenapa jumlahnya menjadi 9 juta Kenapa jumlahnya menjadi 5 juta Kenapa jumlahnya menjadi 2 juta Bukan Anda menunjukkan bahwa orang ada yang lahir tanggal itu Lanjut Nah Sampling itulah tidak menjelaskan apa-apa Dan kita bilang sebagai kekonyolan Pada waktu itu kita bilang sebagai kekonyolan Banyak sekali kekonyolan-kekonyolan dilakukan oleh KPU Lanjut TPS tidak wajar juga banyak sekali Apa itu TPS tidak wajar? Lanjut Dalam satu TPS Itu ada 200 orang bertanggal lahir sama Di Tuluang Agung Dan ini sudah dicek Dan ini sudah dicek Dan akhirnya pada tanggal 29 Maret Kita datangi lagi Saya, Pak Asim, dan lain sebagainya Dia mengakui Dia mengakui ini salah Dan dia mengatakan Akan mencari siapa orang yang membuat ini Lanjut Kemudian ini yang dicek oleh tim fakta TV One Kedapatan juga Waktu itu dia mengatakan salah ketik Salah ketik Lanjut Akhirnya KPUI mengakui Tetapi Ya Kesalahan tanggal pada DPT tersebut Yang tidak sesuai dengan fakta Sayangnya KPU hanya berkesimpulan Ringan Yaitu sebagai Kesalahan ketik Dan akan dibetulkan Lanjut Akal sehat Sulit untuk menerima Sebagai salah ketik Sebab Jumlahnya itu Sangat banyak Lanjut Jumlah TPS yang seperti itu tadi Di Jawa Itu ada 19.400 19.400 Tidak mungkin 19.400 itu Salah ketik Lanjut Jumlah yang teratur Dan masih Terkonsentrasi Pada kecamatan tertentu Tidak mungkin terjadi Dengan sendirinya Atau bahkan Hanya sekedar salah ketik Lanjut Kita mengkhawatirkan Adanya hacker Orang luar yang masuk Tapi Data ini menunjukkan Bahwa Hacker Atau intruder Itu ada di dalam sistem Intruder itu ada di dalam sistem Dan kita menuntut pada waktu itu Kita menuntut Supaya dicari itu orang Yang ada di dalam sistem ini Sebab Ya Sebab Kalau tidak Maka dia akan Melakukan Orta-at-data Pada saat perhitungan Ini saya sampaikan Pada tanggal 14 April Pada saat kami Terakhir lagi ke Pemilu Terakhir kali kami ke KPU Menagih 17,5 juta Kalau anda gak cari itu Intruder itu Orang di dalam sistem itu Sampai perhitungan Maka orang itu Pasti akan melakukan Orta-at-data Di dalam Perhitungan itu nanti Lanjut Nah Kakak manipulatif itu Menunjukkan adanya hantu Setiap kali kami Menyampaikan Kakak manipulatif Mereka langsung Mengakui bahwa itu adalah Salah entry Pada waktu itu Salah entry Pak Imam Sepad Menjadi saksinya Pada tanggal 11 Waktu ditanya oleh Pak Yunus Yusvia Dia menyatakan Salah entry Padahal ada ribuan Kakak yang seperti ini Lanjut Nah Kakak yang seperti ini Itu ada 22 ribu Di Majalengka Ada di Magelang 44 ribu Di Kota Bogor Ada 8 ribuan Di Banyuwangi Ada 41 ribu Yang diperbaiki itu Cuma dua Yang paling atas saja Yang lainnya Gak diperbaiki Lanjut Akhirnya Data invalid itu Membuat Kekacauan Pada saat Hariha Yaitu Ditemukannya Ghost Fortler Pemilih siluman itu Betul-betul nyata Terjadi di Surabaya Satu TPS Itu 50%nya Orang tidak kenal Ada di TPS Kalisari Muliorjo Surabaya Itu di kota Sebelah utaranya Kampus ITS Ada 9 TPS Di dalam TPS itu 50%nya Orang kampung itu Gak kenal Kemudian ada orang Lanjut 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 Nah ini Namanya Ibu Tri Susanti Melaporkan Di dalam rumahnya Ada 5 orang Terdaftar di dalam DPT Dia tidak tahu Dia tidak tahu Persis seperti Kejadian di kota Bogor Yang dicatat oleh TV One Kemudian Tetangganya juga sama Kesusupan 5 orang 7 orang 3 orang Akhirnya mereka 9 TPS berkumpul Dan kemudian Membuang DPT 2019 itu Mereka Minta Supaya DPT Pilgub Saja yang dipakai Tapi kemudian Juga gak bisa Karena DPT Pilgub itu 1 TPSnya 600 Dan ini Akhirnya Invalet-invalet Yang kita komplain Itu dan tidak Dibuang Menimbulkan Menimbulkan Kekacauan Sekarang Di Surabaya Dilakukan Pemilu ulang Lanjut Lanjut Nah ini Akhirnya mereka Bersepakat Tidak menggunakan DPT 2019 Lanjut Nah Pola itulah Akhirnya Kemudian berlanjut Pola itu Berlanjut Kecurangan-kecurangan Yang ada Terjadi surat suara Tercoblos Di luar negeri Ya Baik di luar negeri Maupun di dalam negeri Surat suara Dicoblos oleh PPS Terjadi di Boyolali Terjadi di Nias Terjadi di Madura Dan lain sebagainya C1 Plano Tidak sampai ke TPS Pencurian C1 Plano Yang jumlahnya Suara kalah Dicuri Lanjut Lanjut aja Nah Ini kasus di Malaysia Endingnya bagaimana Belum ada Ini juga harus kita tuntut Surat suara 01 Sudah tercoblos Sebelum Pilpres Surat suara Tidak terkontrol Dan jatuh Ke tangan Mafia Mafia Itu terjadi Di Malaysia Kita sudah ingatkan Pada waktu itu Dan akhirnya Terjadi di Indonesia Lanjut Nah Pengaturan yang terdata Di web KPU Itu untuk Menampilkan hasil Sesuai dengan Quickon Quickon yang sesat Bapak Ibu sebenarnya Kalau dilihat Quickon sebelum dibalik Ya Itu adalah Pak Prabowo Menang semua Lihat Itu Sedetik kemudian Yang di bawah itu Adalah menunjukkan Pak Prabowo Kalah Itu yang Lima-limanya Menang Iya kan Dan kemudian Sedetik kemudian Dibalik Dan hasilnya Ini tampilan Web KPU itu Yang mulai dari H Sampai sekarang itu Selalu bertahan Seperti itu 54 Empat puluhan Empat puluhan Tiga untuk Pak Prabowo Selalu begitu Berapapun data yang masuk C1 yang masuk Prosentase ini Tidak berubah Selalu begitu Apa yang terjadi Lanjut Ya Pengaturan entry data Di web KPU Untuk menampilkan hasil Sesuai dengan Quickon Menambahkan suara Untuk 01 Dan mengurangi Suara 02 Kalau 01 Dia ditambah Nambahnya Minimal 100 Ada yang paling tinggi 700 Tapi kalau suara 02 Itu dipotong 100 Itu entry data Lanjut Nah ini Adalah video Sebentar ya Ini adalah video Hari tanggal 22 Saya bersama BPN Pak Asyem Melakukan konferensi pers Internasional konferensi pers Menyatakan bahwa Manipulasi terhadap Entry data Ya Saya bilang Entry data Yang dilakukan KPU itu Sangat dipaksakan Untuk memenangkan 01 Dia Memdahulukan TPS-TPS Dan daerah-daerah Dimana 01 Menang di entry Sementara Yang Pak Prabowo Menang di hold Kemudian Walaupun Belum ada C1-nya Baik di Jawa Tengah Di Jawa Timur Bagian Mataraman Di Sumatera Utara Bagian dimana Pak Jokowi menang Belum ada C1-nya Itu tetap di entry Dan Kemudian itu Dibantah oleh Ketua KPU Pak Arief Budiman Maka hari ini Saya buat bantalnya Dalam bentuk video Kita dengarkan Audionya juga Mas Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Agus Maksun Jurubicara BPN Bidang IT Harus saja Saya menerima banyak sekali Laporan Tentang Terhadap data Entry data Yang baru saya masuk Itu kebanyak Tapi ini Saya akan cek adalah Ya ini saya menjawab Pak Arief Budiman Yang mengatakan Tidak ada C1 Saya mengatakan Angka 54% Itu bukan Angka sebenarnya Ada penggantungan Suara 500 Mari kita cek ya Ini agak kurang jelas Suaranya Saya tunjukkan Ada C1 Yang di entry Kemudian kecamatannya Itu adalah Balai Indah Kelurahnya Malakasari Ini yang di Bandung ya TPS TPS 18 Oke Ini masih Terlihat di sini Ini agak kurang Saya sendiri Jadi C1 Sebenarnya 53 Ditambah angka 5 553 Untuk 01 Dan kemudian Yang untuk 02 Dikurangi 100 Demikianlah pola-polanya Mereka melakukan Entry data Yang 01 Ditambah Sebanyak-banyaknya Bisa 500 Bisa 700 Yang Pak Prabowo 100-nya selalu dipotong Lanjut Nah ini contohnya Dia Aslinya C1-nya Cuma 53 Nanti ditambah 500 Yang Pak Prabowo Satunya dihilangin Begitu Cara entry datanya Dan ini Bukan hanya 1-2 Laporan-laporan itu Bukan dilakukan oleh Kami tim Saber Tapi emak-emak Banyak sekali Emak-emak Menelepon WA Mengatakan Pak saya kok menemukan Seperti ini Saya ini Gaptek Tapi pokoknya Saya ngecek TPS saya Kok gak sama Gitu Dan itu Kedua akun laporan Jadi ingat Kecurangan IT Kecurangan Hitungan ini Bisa Diawasi Bukan oleh Mereka-mereka Yang Pakar Di dalam teknologi Amak-emak Yang mengecek Itu menemukan Dan memberikan Laporan kepada kita Banyak sekali Jadi hati-hati KPU Anda bukan Berhadapan dengan Pakar IT Karena Kecurangan ini Sangat nyata Ya Terus kemudian Ini lanjutnya Ya Lanjutnya Ini Selain Kemudian Dengan cara Mengurangi Dia memaksakan diri Menambahkan C1 Ya Meng-entry data Untuk 0-1 Dimana TPS-TPS itu menang Dan kita tidak tahu Apakah benar menang Atau tidak Karena C1-nya Tidak di-entry Tidak ada C1-nya Nah ini melanggar prosedur Seharusnya Secara IT Yang disebut dengan Situng Sistem informasi Penghitungan ini adalah C1 itu adalah Mandatory Wajib Jadi C1 itu Di-entry dulu Setelah C1 Di-entry masuk Maka Form atau Tab Dimana dia Mengisi Tabulasi itu Harusnya baru terbuka Dan dia baru bisa ngisi Tapi yang terjadi C1-nya ratusan Ya Lanjut C1-nya ratusan Oh ini video ya Ratusan C1 masuk Tidak ada C1-nya Tapi di-entry Dan semuanya Memberikan kemenangan Pak Jokowi Tantas saja Dia selalu tampil unggul Kenapa? Karena Ya Diatur sedemikian rupa Ya Diatur dimana Kemudian Pokoknya Ada Pak Jokowi Menang Dimasukkan dulu Yang Pak Prabowo Di-hold Kira agak Dipercepat saja Ini contoh Ya agak Dipercepat saja Lanjut Ini contoh Saya menampilkan Dimana Pak Arya Budiman Mengatakan Tidak ada Entry data Tanpa C1 Nah ini Saya menunjukkan Bahwa Ada Sampai tanggal 22 April Hari Dari kemarin Nah ini Ini contoh Dimana tidak ada C1-nya Dan itu jumlahnya Ratusan Agak dipercepat lagi Ya agak dipercepat lagi 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 Nah Nah ini Dia mengatakan Sudah stop Setelah itu Sudah stop Tapi saya Masih menemukan Ini tanggal 23 Berarti setelah Dia membantah Dan mengatakan Tidak akan ada lagi Entry C1 Ya entry data Tanpa C1 Tanggal 23 Tiga kami masih menemukan Apakah entry data Tanpa C1 Pada TPS Itu stop Nah ini Nih Nih stop 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 Agak sedih Nah ini Ini tanggal 23 Kemarin Pak Arya Budiman Membantah Itu tanggal 22 Sorry Saya melakukan konferensi PES pagi Tanggal 23 Masih ada Nih Masih ada Jadi masih berlanjut Selalu saja Berulang seperti itu Sejak DPT Juga selalu begitu Nanti akan kami proses Nanti akan kami proses Nanti akan kami proses Sampai kemudian Hari Tenang Tidak diproses Nah ini juga sama Lanjut Lanjut Bahkan kemudian Kita mendapatkan Bukan hanya C1 nya gak ada Ada C1 Dimasukkan Sama sekali Gak ada tanda tangannya KPPS nya gak ada PPS nya gak ada Saksinya gak ada Bisa di entry Terjadi pada tanggal 23 Jadi lebih parah Oke lanjut Nah ini Ini Baru tadi pagi 704 Kita temukan lagi Tambahannya 704 Pak Jokowi Hanya dapat 4 Ditambah 7 704 Nih Ini terjadi tanggal 23 Berarti kemarin Ya lanjut Nah siapa yang berbohong Apakah kami yang melakukan Konferensi pers Atau KPU yang berbohong Tentang adanya Rekab data Yang A tanpa C1 Nah sekarang Pak Amin Reis Menyampaikan pesan Jadi anda akan berusaha Dengan rakyat Dan tidak percaya lagi Kepada KPU Ya Allahu Akbar Mereka Pak Amin Reis Mengatakan KPU anda akan Berharapkan dengan rakyat Kalau anda tidak Menghentikan ini Lanjut Lanjut Anu Next Next BPN menganggap Kesalahan entry data Bukan soal ringan Hanya salah entry Atau salah ketik Ini adalah bagian Dari perampokan suara Bukan kecurangan Tapi kejahatan 100 diambil 700 ditambahkan ke sana Apa bukan perampokan Dan terjadi Bukan hanya 1 2 TPS Terjadi bukan hanya 1 hari Berhari-hari Terus menerus Dilakukan seperti itu Lanjut BPN Menuntut Diusut tuntas Dan hal ini Sangat mudah Untuk dilakukan Bila KPU mau Ya bapak-bapak Ibu-ibu Saya katakan Sejak tanggal 14 Ketika saya menuntut Ditarik orang Yang namanya intruder itu Mereka Tidak bergeming Bahkan mereka merasa DPT-DPT itu Danggap wajar Dan sekarang terjadi Maka kemudian Kita menuntut Supaya intruder Intruder itu dicari Kalau mereka tidak menemukan Intruder itu Dan mereka tidak kaget Dengan adanya perubahan Data-data yang seperti itu Maka Ya berarti Bukan intruder yang ada Ada dalam sistem KPU itu sendiri Ya kan Ketuanya gak kaget Ketua KPU gak kaget Komisioner KPU gak kaget Bahwa terjadi Perubahan-perubahan angka Penambahan 700 Kesana Pengurangan 100 Kesini Terjadi di banyak hal Dia biasa saja Dia gak kaget Dia gak 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 galo sama sekali Bahwa ada perusahaan di dalamnya Lanjut Ya Nah Ini yang harus kita lakukan Bapak-bapak Ibu-ibu Ya Ayo Kita kawal Ya Kalau kita lengah Mengawal web KPU Kita lengah Mengawal web KPU Maka nanti Hasilnya Hasilnya Itu akan mendekati Dan sama dengan Puikon Tapi kalau kita Selalu mengawasi Web KPU TPS kita Dan selalu kita berteriak Eh ini salah Eh ini C1 palsu Eh ini penjumlannya salah Hei ini kamu jangan main-main Sebanyak 813.350 TPS itu Maka saya yakin Maka saya yakin Suara Pak Prabowo Di akhir adalah 60% lebih Data itu sudah kita hitung Berdasarkan Semua data yang masuk Kedalam data center Nah Tadi tim saya Ini seorang profesor Jadi Saya punya tim Itu ada profesor-profesornya Sebenarnya Tapi tidak muncul Karena mereka memang Tidak mau muncul Tadi sebelum saya kesini Saya minta Pak Prof Coba Anda cek Sebenarnya Perhitungan di Web KPU Itu dengan cara random Gimana caranya Cari 5000 TPS Yang normal Yang tidak bermasalah Jadi sekarang itu Sudah masuk 27% Ketika saya berangkat sini tadi Nah sekarang Kemudian saya suruh menghitung Ambil secara random 5000 TPS Yang tidak bermasalah Yang sudah masuk Dan kemudian Dihitung oleh profesor Tim saya itu Menghitung urut Sesuai dengan ID TPS Dari situng KPU Yang sudah masuk Yaitu 5000 data TPS 5000 data TPS Yang tidak bermasalah itu 01 Mendapatkan angka Cuman 37% Sekitar 37% 346.141 02 Ternyata hitungannya adalah 61,18% Persis seperti pola Yang masuk di dalam Data center BPN Maupun dalam data center kita Ini barusan Sebelum kita masuk ke sini tadi Kita melakukan pola random 5000 TPS Hasilnya 01 Cuman 37% 02 61% Nah setelah itu Apa yang dikatakan KPU KPU mengatakan Ini bukan situng Bukan perhitungan Bukan rekapitulasi katanya Ini hanya menampilkan data Nanti perhitungannya itu manual Lah bukan situng Kok namanya sistem informasi perhitungan Nah dia ngeles lagi Ngeles lagi Oke lanjut Saya kira inilah ya Yang kawan dari ITB ada Pak Alvian Kawan dari ITB Kalau tidak ada Baik saya tampilkan yang Punyanya ITB Jurdil 2009 Dua gambar saja Oh oke ya Sorry 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 Satu lagi tadi Satu lagi Sebelum ini mas Sebelum ini Yang terakhir Ya Nah Pak Min Rais Pak Prabowo Bunda Neno Dan relawan sekalian Akhirnya membentuk Apa yang disebut dengan Relawan saksi online Kita harus mengawasi TPS kita Sendiri Sendiri Ada 8.300 Eh 813.350 Relawan saksi online Saksi ini tidak perlu mandat Saksi ini tidak perlu pergi ke TPS Saksi ini cuma buka HPnya sendiri-sendiri Buka laptopnya sendiri-sendiri Dan alasi selalu setiap hari TPSnya masing-masing Cocok gak C1-nya Ditulis sesuai Dengan rekap C1-nya atau tidak Atau C1-nya asli atau palsu Langsung teriak Ke Facebook Ke Instagram Ke WhatsApp Kemana saja Kalau menemukan Setiap hari Di screenshot Setiap hari Direkam Kemudian disimpan Ini tanggal berapa Ini tanggal berapa Ini tanggal berapa Ini tanggal berapa Dan itu merupakan bukti Bukti nanti Untuk kita Menunjukkan Kecurangan-kecurangan KPU Dan Kemudian Rekaman-rekaman itu Silahkan dikirimkan Melalui WA Atau Telegram Ke nomor ini Nomor ini Dua nomor Ya Oke lanjut Nah sekarang kita ke ITB Yang judul 2019 ITB Pak Alvian Atau Pak ini ada enggak? Enggak ada Oke kalau enggak ada Saya sampaikan tadi Nah Ini adalah Quick Con yang dilakukan oleh Kawan-kawan ITB Sebenarnya ini kita mau tampilkan Untuk melawan Quick Con Yang sana itu Tetapi Kawan-kawan Bapak-bapak Saudara sekalian Jam 14.30 Ketika Quick Con Dimulai TV itu Berjalan Semua server kita Itu Down Diserang Jadi data itu Tidak masuk Kawan-kawan yang Mengirimkan itu Enggak masuk Maka kemudian Quick Con dari ITB itu Memang Didesain Untuk Menempatkan TPS Di 34 provinsi Sebanyak 4.000 4.000 itu Artinya respondennya Berarti 1 juta Dan Tidak dipaksakan Untuk muncul Di hari H Jam J Tetapi Mereka Mendapatkan data yang valid Verified C1 Baru di entry Dan Inilah tadi Sebelum saya Masuk jam 13.52 Atau jam 2 Itu menunjukkan hasil 60% Sama Dan demikianlah Pola-polanya Baik dari Rekat Baik dari Satgas Baik dari Kaspadi Baik dari mana-mana Semuanya kita pantau Sejak awal Termasuk juga Apa itu namanya C1 yang dikirim Melalui WA Secara random Seluruh Indonesia Kecual Center kita itu Menunjukkan Kemenangan 56% Tidak ada Satu pola pun Yang menunjukkan Pak Jokowi menang Pak Jokowi menang itu Kalau kita zoom di Jawa Tengah aja Sama di Bali Iya dia menang Tapi kalau nasional Pasti 54% 60% Oke Ya Saya kira itu Apa yang saya sampaikan Ini merupakan Satu kejahatan Yang luar biasa KPU Benar-benar Ada Ada upaya Untuk melakukan Penyamaan dengan Quikon Penyamaan dengan Media-media itu Dan membohongi kita semua Tetapi kita punya hitungan Kita punya Cara bagaimana Kemudian kita menghitung Dan rakyat Dan rakyat Relawan Semuanya punya Cara bagaimana Mengawasi TPS online itu Siap 813.350 TPS Awasi setiap hari Screenshot Rekam Kirim Screenshot Rekam Kirim Maka dia tidak akan bisa berbuat apa-apa Apapun yang dilakukan Akan ketahuan oleh rakyat Ini serahkan C1 Oke baik Baik saya kira ya Saya kira cukup C1 kita Data center kita Masih berjalan Apa namanya Kejahatan-kejahatan Yang ada di TPS Di web Screenshot Foto Lakukan pelaporan Terima kasih Sub indo by broth3rmax